PAPA POLISI Yang menonton video ini harus tunjukin jenis motor apa kalian, dan tulis di kolom komentar. Dan kita ingin lihat di negara plus 6 2 ini motor apa yang paling banyak, dan jenis motor yang paling banyak akan saya suruh pacar saya menggabarinya, ini berlaku untuk semuanya. Iya kamu, iya kamu juga, kamu juga harus tunjukin motor kamu, yang gak punya motor, nangis aja dulu ke mamanya, biar dibelikin motor, mumpung dia lernya masih buka. Kali ini pacar saya yang ganteng ini sedang menggabar si otong yang ditangkap PAP POLISI, mungkin ini karena bagi si otong, karena si otong suka sekali melawan orang tuanya dikarenakan. Terkadang si otong pulang sekolah, dengan motor dragnya, dan sesampai di rumah, bungannya beri salam kepada orang tua, malah si otong beri makan ayamnya. Dan terkadang pula si otong disuruh temani orang tuanya belanja, malah di perjalanan si otong ajak mamahnya standing, sampai-sampai beras mamahnya tumpah, emang keren luto, hehehe. Tapi malangnya si otong, sewaktu ia di sore hari, si otong sedang mengikuti balap liar, dengan menggunakan motor dragnya, semua temannya kabur, si otong pun merasa kebingungan, kenapa mereka kabur. Sekilas dari kejauhan, si otong melihat, rupanya ada anjing yang mendekat, eh salah, maksud saya, POLISI yang mendekat. Si otong pun mau kabur juga, tapi sayangnya motor si otong, tak mau hidup, mungkin lama tak kasih jajah, oleh si otong, dan si otong pun ketangkap basah, buat POLISI, dan si otong pun menangis, karena motor kesayangannya diambil buat si anjing, eh salah lagi. Buat si PAI POLISI, maksud saya? Gue mau tanya ke kalian, apa kalian pernah ngalami pengalaman pahit seperti si otong? Coba ceritakan di komentar, mana tau pengalaman kalian menarik untuk diangkat menjadi video. Kalau saya, juga pernah ngalami seperti si otong, tapi saya pintar, ketika saya balapan, dan ada PA POLISI, saya pura-pura bisu, biar gak ketangkap. Dan pesan saya, untuk kalian, para pembalap. Kalau kalian balapan, jangan lupa pakai helm, dan jangan lupa berdoa. Jika kalian tak tahu doanya, sini saya ajari. Itu doanya cuk, biar kalian selamat. Oh iya cuk, kalau kalian sudah subscribe, harap tekan tombol loncengnya cuk, agar kalian mendapatkan notifikasi. Pertama, saat pacar saya upload video terbaru. Ingat di tekan loncengnya ya, kalau enggak, aku hapus nih akun. Terima kasih telah menonton!